Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 2 Semangat pagi anak-anak Sudah siap belajar lagi? Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat Mari kita sentiasa bersyukur atas nikmat yang Tuhan Yang Maha Esa berikan kepada kita Sebelum pembelajaran kita mulai Mari kita berdoa terlebih dahulu Memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa Agar pembelajaran hari ini lancar tanpa ada halangan suatu apapun Dan kita dapat mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini Berdoa dimulai Berdoa selesai Jadi anak-anak Sebelum kita memulai pembelajaran Kalian bacalah dan pahami buku siswa tema 6 Subtema 1 halaman 5-8 21-23 26-27 Dan 41-42 Yaitu kita akan masuk materi mengenal alat ukur dan satuan berat baku Anak-anak hari ini kita belajar tentang pengukuran berat Mengukur berat benda juga menggunakan alat ukur berat baku Alat ukur berat baku selalu dimulai dari angka 0 Dengan menggunakan satuan berat baku Satuan berat baku contohnya kilogram, gram, dan ons Nilai satuan berat baku dapat diubah ke satuan berat lainnya Misalnya kita dapat mengubah kilogram menjadi Untuk mengubah nilai satuan kita harus mengetahui hubungan antarsatuan Berikut ini alat ukur berat, baku, dan hubungan antarsatuan berat Anak-anak kita belajar mengukur berat dengan alat ukur baku Mengukur berat dengan timbangan disebut menimbang Taukah kalian apa saja alat ukur baku yang kalian ketahui untuk menimbang? Misalnya kalian pergi belanja ke warung Kalian pernah lihat pedagangnya menimbang barang dagangannya dengan timbangan Nah benar kita bisa menggunakan timbangan pasar atau timbangan kue Mari perhatikan cara mengukur berat benda dengan alat ukur berat berikut ini Satu timbangan pasar Nama lain timbangan pasar yaitu timbangan bebek Satuan berat timbangan pasar yaitu kilogram dan ons Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang bahan makanan Contohnya ayam, daging, telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan Pengukuran berat dengan timbangan pasar dilihat saat kepala timbangan seimbang Berikut cara mengukur berat dengan timbangan pasar Memastikan kepala timbangan sejajar Meletakkan benda pada wadah timbangan Meletakkan anak timbangan hingga kepala timbangan sejajar Menentukan berat benda sesuai jumlah nilai anak timbangan Kepala timbangan sudah sejajar Berat benda sama dengan jumlah nilai anak timbangan Satu ons sama dengan satu ons Satu ons tambah satu ons sama dengan dua ons Jadi berat jagung yang ditimbang adalah dua ons Itu namanya adalah timbangan pasar Kemudian timbangan kue digital Timbangan kue ada dua jenis Yaitu timbangan analog dan digital Satuan berat timbangan kue ada kilogram, gram, dan ons Timbangan kue biasanya digunakan untuk menimbang bahan-bahan kue Contohnya tepung terigu, gula, dan telur Mengukur berat dengan timbangan kue dilihat dari nilai angka pada petunjuk berat Berikut cara mengukur berat dengan timbangan kue Kesetaraan satuan berat Ketika mengukur berat dengan timbangan pasar Maka hasil pengukuran dilihat dari nilai anak timbangan Anak timbangan tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda Meskipun berbeda, nilai anak timbang bisa disetarakan Mari perhatikan penjelasan berikut ini Berat wortel yang ditimbang Satu kilogram ditambah satu kilogram sama dengan dua kilogram Berat wortel yang ditimbang dua kilogram Berat pepaya yang ditimbang Lima ons tambah lima ons Sama dengan sepuluh ons Berat pepaya yang ditimbang sama dengan satu kilogram Nah itu anak-anak penjelasan Tentang mengenal alat ukur berat Dan juga cara menghitung Benda dengan alat ukur baku Nah sekian penjelasan materi Selamat belajar Nah sekarang tugas kalian adalah Mengerjakan di buku paket tema 6 Halaman 8 Halaman 8 Yaitu kerjasama dengan orang tua Timbanglah bahan-bahan makanan yang ada di dapur Misalnya gula, tepung, telur, dan beras Mintalah bantuan orang tua Membantuan membacakan berat bahan makanan yang tertera pada alat timbangan Kalian kerjasama dengan orang tua untuk Menimbang bahan-bahan makanan yang ada di dapur Itu buku paket halaman 8 Kemudian buku paket halaman 41 Halaman 41 Yaitu pasangkan gambar water yang ditimbang dengan berat yang sesuai Sekian dari pak guru Kalau ada salah katanya mohon maaf yang sebesar-besarnya Alhamdulillah Jazakumullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!